Intro Masih bersama saya Anggawi Sudawan di Kompas Jember Saudara seorang pendaki asal Jakarta Tewas saat melakukan pendakian di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang Pada 13 Mei 2017 Pendaki tewas akibat tertimpar runtuhan batu Saat perjalanan menuju puncak Mahameru Jasad Antina Sumartina Iswanti, warga Jakarta Selatan Terbujur kaku di kamar jenazah Dr. Haryo Tolumajang Jasad korban dievakuasi oleh petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Di area pendakian Korban tewas saat melakukan pendakian ke puncak Gunung Semeru Bersama puluhan rombongan lainnya Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi longsoran batu Dari atas puncak Mahameru Sebagian pendaki berhasil menyelamatkan diri Namun korban tidak dapat menghindar dan tertimpa longsoran batu Pas jadinya di Cemoro Tunggal Cemoro Tunggal Itu berapa kilo dari puncak? Sekitar Tidak sampai Berapa saja ya? Cemoro Tunggal Satu kilo-an Satu kilo-an ke puncak Itu dia posisi mau naik atau sudah turun? Naik bang Itu penyebab kematiannya bang? Waduh, kalau itu sih Mungkin tidak ada tanda ya Katanya paling kena batu Tertimpa batu ini Pengusuran batu ini Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Sudah melarang pendakian ke puncak Mahameru Karena berbahaya Pendaki hanya diperbolehkan mendaki hingga di pos kalimati saja Cuaca kurang tak persis ya Kurang tak persis karena cuaca tidak dilaporkan Tetapi ada batu yang jatuh dari atas Nah, kerombongan ini sebetulnya sudah menghindar Menghindar kecerukan Tetapi gerakan batu itu kan Acak Acak liar gitu ya Sehingga tenak kan Tindak sebuah kirun Tindak sebuah kirun Terus kemudian jatuh Nah, itulah yang menyebabkan kerbang Korban meninggal di lokasi Iya Tepatnya di mana? Ya, di sekitar Seluruh Tunggal Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur Gelobang tinggi Laut Selatan merusak sejumlah bangunan kantor pemerintah dan rumah nelayan Yang berada di pantai Tempur Sari Lumajang pada 14 Mei 2017 Para nelayan berharap pemerintah segera membangun tanggul yang dapat menahan terjangan ombak Bangunan milik Dinas Perikanan di Desa Bulurjo Lumajang ambruk akibat diterjang gelombang tinggi dalam beberapa minggu terakhir Bangunan yang digunakan sebagai tempat pelalangan ikan itu kini hanya tinggal kerangkanya saja Gelombang tinggi juga merusak bangunan lain milik Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata Serta tujuh bangunan rumah milik nelayan Gelombang tinggi masih terus terjadi dan mengancam pemukiman nelayan lainnya di pantai TPI Tempur Sari Yang hanya jarak 5 meter dari bibir pantai Warga berharap pemerintah setempat segera membangun tanggul untuk menghindari terjangan ombak Dan abrasi pantai selatan Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur Kesatuan Polisi Perairan Polres Banyuangi membagi-bagikan bendera merah putih dan gambar Pancasila Kepada para nelayan terpencil di pesisir Selat Bali pada 14 Mei 2017 Kegiatan ini untuk mencegah penyebaran ajaran dan gerakan radikalisme yang mulai menyasar kawasan pantai Bendera merah putih lambang negara Garuda Pancasila dan foto Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Dibagi-bagikan secara gratis kepada para nelayan terpencil di Selat Bali Seperti di Desa Bimorjo, Kecamatan Wongso Rejo Dalam kegiatan ini, polisi mensosialisasikan kepada para nelayan Tentang bahaya dan ancaman gerakan serta ajaran radikalisme Bagi persatuan dan kesatuan NKRI serta ideologi Pancasila Sosialisasi ini untuk mengantisipasi masuknya ajaran-ajaran tersebut Yang mulai menyasar kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa Nelayan ini sangat rentan dan tahunya hanya laut Dia bapak-bapak nelayan ini kan kurang mengenal dengan adanya teknologi Dengan adanya informasi-informasi Nanti sangat rentan sekali untuk dimasuki paham-paham seperti Islam garis keras Ataupun paham radikalisme Oleh karena itu, pola air sangat komit hal itu Makanya kita nyasar ke teman-teman nelayan Supaya ke depannya mereka juga tahu Oh ternyata paham radikalisme itu seperti ini Polisi juga meminta para nelayan untuk segera melapor ke polisi Jika ada orang asing yang menyebarkan ajaran radikalisme Enot Sugiharto, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur Sementara itu, Kepolisian Resort Probolinggo, Kota Jawa Timur Meringkus seorang kakek pelaku perkosaan anak di bawah umur Pada 14 Mei 2017 Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Kalimantan selama 15 hari Pelarian kakek sirat warga Desa Wonorejo Kecamatan Wonomerto, Probolinggo berakhir sudah Ia akhirnya ditangkap polisi setelah melarikan diri Kakek sirat merupakan pelaku pemerkosaan terhadap seorang anak di bawah umur berinisial P Yang tak lain tetangganya sendiri Pelaku memperkosa korban dengan mengimingi-mingi uang dan memaksanya ke kebun tebu Usai memperkosa korban, pelaku langsung kabur ke Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Selatan selama 15 hari Kakek 65 tahun ini akhirnya ditangkap tim gabungan dari kepolisian daerah Kalimantan Selatan dan Probolinggo Kota Di mana hasil pengakuan daripada si tersangka Modus operandi dengan membohongi pada korban bahwasannya ada pamannya Yang mengirim uang dan nanti akan janjian untuk mengambil uang tersebut Nah setelah sampai di TKP ternyata uang itu tidak ada Malah membujuk rayu korban untuk melakukan hubungan badan dengan korban Namun si korban memaksa menolak meronta-ronta namun tersangka melakukan untuk upaya keras Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Dengan ancaman 15 tahun penjara Cafe Sehat, sajikan makanan berbahan organik Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!